Namun, mereka ditakdirkan untuk kecewa karena Yerou sama sekali tidak peduli pada mereka. Dia menatap linsuan dengan matanya yang indah. Sialan, apakah dia meremehkan mereka? Kedua jenius tampan di sampingnya langsung geram. Mungkinkah mereka berdua tidak bisa dibandingkan dengan pihak lain? Mereka menatap linsuan dengan ekspresi tidak ramah. Tak lama kemudian, mereka mencibir. Mereka ingin melihat bagaimana pihak lain akan menyeberangi lautan kepahitan. Mungkin mereka tidak perlu berbuat apa-apa, pihak lain akan mati di lautan kepahitan. Linsuan menarik nafas dalam-dalam, dan rinegan kanannya melepaskan cahaya yang menakutkan. Reinkarnasi, terowongan. Tanah retak terbuka, dan sebuah telapak tangan muncul, membawanya ke depan. Setelah sampai, linsuan melambaikan tangannya dan membawa Yerou juga. Keduanya terbang menuju lautan kepahitan. Pada saat ini, orang-orang di sekitarnya semua fokus pada pihak lain. Bisakah dia berhasil? Kedua jenius tampan itu mencibir. Mereka tidak percaya. Namun tak lama kemudian, mereka tercengang karena mendapati tangan itu telah masuk ke dalam lautan kepahitan dan belum juga hilang. Setelah terbang bersama linsuan, mereka akhirnya menyeberangi lautan kepahitan. Tidak mungkin, apakah aku sedang bermimpi? Dia benar-benar menyeberangi lautan kepahitan. Ya Tuhan, bagaimana dia melakukannya? Apa tangan bumi itu? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Diskusi yang tak terhitung jumlahnya dapat didengar. Tidak heran Yerou sangat mempercayainya. Ternyata dia adalah seorang ahli yang menakutkan. Setelah kedua jenius tampan itu mendengar ini, wajah mereka menjadi sangat jelek. Meskipun pihak lain tidak menyerang mereka, itu merupakan tamparan di wajah mereka. Sialan, aku tidak percaya. Kekuatan lautan kepahitan pasti sudah lenyap. Di antara mereka, seorang pria berjubah ungu meraung. Ia terbang ke langit, dan di bawah kakinya, awan ungu keberuntungan dengan cepat terbang menjauh. Dia langsung tiba di atas lautan kepahitan. Tidak, dia tiba-tiba meraung gila karena dia mendapati kekuatan awan di bawah kakinya telah menghilang. Hukum-hukum di tubuhnya juga hilang. Ia jatuh ke lautan kepahitan dan kemudian menghilang. Kulit kepala orang lain menjadi mati rasa. Bukan karena kekuatan lautan kepahitan itu hilang, tetapi karena mereka tidak cukup kuat untuk menyeberangi lautan kepahitan itu. Pria berbaju biru lainnya ketakutan. Dia tidak punya keberanian untuk mencoba lagi. Namun, dia tidak mau. Tuan muda Lin, siapa dia? Apa katamu? Nama belakangnya Lin, seperti apa penampilannya? Pada saat ini, sebuah suara datang dari belakang. Semua orang menoleh, tetapi tidak ada apapun di sana. Kekosongan di hadapan mereka terbuka, dan seorang lelaki berjubah berbintang muncul. Dia berdiri di kehampaan bagaikan dewa kehampaan. Siapa kamu? Pria berpakaian biru itu berteriak dengan marah. Cahaya yang menakutkan berkedip-kedip di tangannya. Izinkan saya bertanya, apakah Lin Wudi pernah ke sini sebelumnya? Mendengar hal itu, orang-orang di sekitarnya pun tercengang. Namun, Gu Feng melambaikan tangannya, dan sebuah tangan langit berbintang tiba-tiba muncul, meraih pria berpakaian biru itu. Pria berjubah biru itu berteriak dengan marah. Pedang Ki melonjak dari tubuhnya. Dia juga seorang Taipan muda, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan pihak lain. Tidak lama kemudian, dia ditekan. Kemudian, angin kuno menyelidiki jiwanya. Tak lama kemudian, cahaya dingin muncul dari matanya. Lin Wudi, itu benar-benar kamu. Sambil meraung, dia menyerbu ke depan. Dalam sekejap, dia tiba di laut kepahitan. Pada saat berikutnya, ketika dia merasakan kekuatan laut ini, ekspresinya berubah. Namun, dia segera mencibir dan menggunakan teleportasi void besar. Dengan suara gemuruh, dia menghilang sepenuhnya. Ketika dia muncul kembali, dia telah melewati laut kepahitan. Mengerikan sekali. Yang lain juga terkejut. Ini juga seorang ahli. Seseorang berkata bahwa dia menggunakan kekuatan kehampaan. Dia seharusnya adalah Gu Feng dari keluarga Gu. Gu Feng juga seorang jenius yang sangat menakutkan. Konon katanya dia sudah menjadi raja mahkota ganda. Orang seperti itu hanya bisa dikagumi. Tidak, tunggu dulu. Siapa Lin Wudi yang disebutkan Gu Feng? Apakah kamu tidak tahu? Dia adalah eksistensi yang menyapu dunia dan membunuh Huntian. Dia adalah eksistensi yang dapat membunuh Raja Mahkota Ganda. Begitu dahsyat. Setelah mendengar ini, lelaki berpakaian biru itu berlutut di tanah karena ketakutan. Beranikah dia menantang orang seperti itu sebelumnya? Saat ini, dia tidak ingin melanjutkannya. Dia ingin pulang. Kembalilah ke keluarganya dan jangan pernah keluar lagi. Mengapa ada begitu banyak ahli yang menantang surga di sini? Di seberang laut kepahitan, tangan tanah di bawah kaki Lin Xuan menghilang. Dia menatap Yerou yang ada di sampingnya dan berkata, Baiklah, pergilah dan temukan kesempatanmu. Yerou mengangguk. Terima kasih banyak kepada Lin Gongsi. Dia menatap Lin Xuan dengan rasa terima kasih yang tak tertandingi. Kemudian, dia berbalik dan terbang ke udara. Lin Xuan melanjutkan perjalanannya lagi. Rinnegan muncul di atas kepalanya, terus menerus melihat sekeliling. Apa yang dia gunakan adalah reinkarnasi Dao Surgawi. Selanjutnya, dia menemukan tiga kristal Dao besar lagi. Memahami dan mengolahnya, Lin Xuan merasakan kekuatan Dao besarnya juga perlahan meningkat. Selain Lin Xuan, yang lain juga dengan panik mengumpulkan kristal Dao besar. Di antara langit dan bumi, petir masih saja bersahutan. Raja petir menyapu ke segala arah. Ada dua binatang iblis di depannya. Kedua binatang iblis ini juga dikelilingi oleh kekuatan Dao ekstrim. Mereka sangat menakutkan. Namun, Raja petir juga sangat menakutkan. Setelah pertempuran hebat, dia membunuh dua binatang iblis itu. Dia memperoleh dua kristal Dao besar. Di sisi lain, Gu Feng mencari Lin Xuan tetapi tidak dapat menemukannya. Ekspresinya muram, tetapi dia juga menemukan dua kristal Dao besar. Dia mengepalkan tangannya dan meningkatkan hukum spasialnya dengan sekuat tenaga. Ia bahkan menggunakan kemampuan ilahi spasialnya yang agung, mengubah seluruh kekosongan dalam radius puluhan juta mil menjadi avatarnya. Avatar spasial pergi mencari kristal Dao besar bersama-sama. Dia ingin memperoleh kristal Dao agung terbanyak untuk meningkatkan Dao agung ruang angkasa miliknya. Kali ini, dia ingin melampaui semua orang. Selain dia, ada kilin api, gunung abadi, murong kinceng, dan keajaiban lainnya. Ada pula para ahli dari generasi tua yang semuanya menyerang dengan gila-gilaan. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu, semua orang telah lama meninggalkan batas awal. Mereka secara bertahap berangkat menuju lembah tengah. Dunia Dao ekstrim ini juga sangat mengerikan. Terlebih lagi, dunia ini jauh melampaui dunia yang mereka kenal. Semakin dalam mereka melangkah, aura Dao ekstrim semakin mengerikan. Tekanan pada mereka juga meningkat. Oleh karena itu, kecepatan setiap orang maju tidak terlalu cepat. Lagi pula, semua orang juga tahu bahwa mereka punya waktu sepuluh tahun dan tidak akan mudah keluar. Dalam setengah bulan ini, Lin Suan juga mengumpulkannya di sepanjang jalan. Rinegannya juga menjadi semakin kuat. Pada saat ini, dia menggunakan rinegannya untuk mengendalikan dua binatang iblis itu. Untuk mencari kristal Dao besar. Kedua binatang iblis itu membantunya menemukan enam kristal Dao besar, membuat Lin Suan bersuka cita. Lin Suan meningkatkan kekuatan rinegannya dengan sekuat tenaga. Saat berjalan maju, kedua binatang iblis itu juga bersujud di tanah, tidak berani meninggalkan wilayah kekuasaan mereka. Lin Suan juga membiarkan mereka pergi dan terus berjalan. Dua hari kemudian, Lin Suan mengerutkan kening. Melalui rinegannya, dia merasakan ada orang yang bertarung di depan. Selain itu, jumlah mereka cukup banyak. Ketika dia merasakan kekuatan satu pihak, ekspresinya langsung berubah suram. Jejak niat membunuh yang dingin dan menggigit muncul di matanya. Sosoknya bergoyang dan dia melesat maju. 5.352 Di depan mereka ada sebuah ngarai. Ada banyak orang berdiri di ngarai itu dan mereka terbagi menjadi dua sisi. Satu pihak beranggotakan sembilan orang, sedangkan pihak lainnya hanya beranggotakan satu orang. Namun, satu orang ini menekan ke sembilan orang tersebut. Dari sembilan orang itu, tiga di antaranya terluka. Saat ini, wajah mereka sangat jelek. Menatap lelaki berbaju perang di hadapan mereka, mata mereka dipenuhi ketakutan. Orang yang mengenakan baju perang itu adalah utusan ke-10 gunung abadi. Dia mencibir, kalian benar-benar sampah. Sekarang, kalian semua harus patuh dan keluar dari dunia ini. Jika tidak, aku akan membuat kalian mati tanpa tempat penguburan. Sialan, kenapa orang-orang di seberang sana bersorak-sorai dengan gila. Utusan ke-10 mencibir, karena aku lebih kuat dari kalian. Tak seorang pun dari kalian yang sebanding denganku. Meskipun kesembilan orang ini tidak berasal dari keluarga atau sekte yang sama, mereka semua berasal dari planet kaisar tersembunyi dan saling mengenal. Salah satunya adalah Huo Long Nui. Huo Long Nui mengerutkan kening dan berkata, sepuluh utusan gunung abadi sangat menakutkan. Kita tidak bisa mengalahkan mereka. Ayo cepat pergi. Jika perlu, kita bisa menyerahkan kristal dao besar. Mendengar ini, orang-orang di sekitarnya mengerutkan kening. Seseorang berkata, bukankah kamu melebih-lebihkan moral orang lain dan menghancurkan geng simu sendiri? Seorang wanita lain juga berkata, kita bukan tandingannya dalam pertarungan satu lawan satu. Namun, dengan begitu banyak orang yang bekerja sama, tidak bisakah kita mengalahkannya? Jika kau takut, maka larilah. Wanita itu berkata kepada orang-orang di sekitarnya, semuanya, mari kita bekerja sama. Dia adalah seorang wanita dari klan angin. Dia tidak bisa dianggap sebagai seorang jenius muda, melainkan seorang jenius setengah bayar. Pada saat ini, Tian berdiri dan bekerja sama dengan yang lainnya. Huo Long Nui menghela nafas saat melihat pemandangan ini. Yang lain tidak tahu kekuatan gunung abadi tapi dia tahu. Dia berasal dari persatuan ilahi. Lin Suan telah memberitahunya secara khusus sebelum datang. Sebaiknya jangan bertarung dengan orang-orang dari gunung abadi karena mereka semua adalah juara mahkota ganda. Akan tetapi, apapun yang dikatakan Huo Long Nui, orang-orang di sekitarnya tidak mendengarkan. Huo Long Nui tidak punya pilihan selain mundur. Jika perlu, dia akan pergi sendiri. Master Suci Klan Angin merasa cemas. Adapun yang lainnya, tiga orang yang terluka juga berdiri. Delapan orang itu bersiap menyerang utusan ke-sepuluh bersama-sama. Utusan ke-sepuluh mencibir, apakah kau pikir kau setara denganku jika bekerja sama? Betapa naifnya. Karena kamu tidak mau tunduk, mati saja. Detik berikutnya, kekuatan mengerikan meletus dari tubuhnya bagai lautan tanpa batas. Sembilan langit dan sepuluh bumi hancur. Upil mata orang-orang Klan Angin mengecil. Tidak bagus, mereka segera mundur. Namun, sudah terlambat. Utusan ke-sepuluh mengeluarkan palu perang dan melemparkannya ke depan. Dalam sekejap, kedelapan orang itu terpental. Tiga orang yang terluka di depan langsung berubah menjadi kabut berdarah. Tubuh yang lainnya juga terbelah. Pemandangan itu sangat mengejutkan. Delapan leluhur dewa tidak mampu mengalahkan utusan ke-sepuluh. Orang-orang gunung abadi sungguh sangat menakutkan. Ketika wanita naga api melihat ini, wajahnya menjadi pucat. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah. Sebelumnya, dia tidak begitu percaya bahwa orang-orang gunung abadi itu kuat, tetapi Lin Suan telah memperingatkannya. Dia memercayai Lin Suan tanpa syarat, jadi dia senang karena dia tidak mengambil tindakan. Sebaliknya anak buahnya menjadi gila dan ketakutan. Sialan, kenapa dia begitu kuat? Berlari. Wanita dari Klan Angin adalah orang pertama yang berhasil lolos, tetapi di saat berikutnya, sebuah tangan hitam menekan dari langit. Dia terlempar. Ekspresinya berubah ketakutan. Tidak, selamatkan aku. Namun, yang lainnya juga berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Pada saat berikutnya, dia terbunuh oleh palu perang. Yang lainnya juga ketakutan. Leluhur ilahi Klan Angin juga sangat menakutkan, tetapi dia masih tidak dapat menghalangi serangan pihak lain. Tidak hanya itu, orang-orang di sekitarnya menyadari bahwa dunia telah disegel oleh niat pertempuran yang tidak dapat dipadamkan. Mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali. Bahkan ekspresi nyonya naga api pun berubah. Dia menyadari bahwa dia pun tidak dapat melarikan diri. Pada saat ini, utusan ke-10 menatapnya. Wanita yang cantik sekali. Sembari berkata demikian, dia meraihnya dengan telapak tangannya. Telapak tangan hitam itu membawa kekuatan yang mengerikan. Wanita naga api juga meraung marah dan menyerang dengan api yang mengerikan. Namun, dia tidak sebanding dengan lawannya. Dia dipaksa mundur dan muntah darah. Detik berikutnya, wajahnya berubah pucat. Telapak tangan itu menyelimutinya. Pada saat kritis ini, Ki pedang tiba-tiba keluar dari tubuh wanita naga api. Pedang Ki bagaikan naga raksasa, menghantam tangan hitam besar itu. Utusan ke-10 menarik telapak tangannya. Telapak tangannya terbelah dan ada retakan di sana. Pada saat berikutnya, wajahnya berubah dingin. Apakah kamu ingin mati? Pada saat yang sama, dia terkejut bahwa pihak lain memiliki kekuatan seperti itu di tubuhnya. Ini bukan kekuatannya. Orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Mereka memandang wanita naga api seolah-olah mereka melihat harapan. Seseorang berkata, Nona naga api, tolong selamatkan nyawa kami. Kami bersedia memberikan harta kami kepadamu. Orang lain berteriak, dia memang seorang jenius dari persatuan ilahi. Dia memang kuat. Apakah kamu dari persatuan ilahi? Wajah utusan ke-10 berubah dingin. Dia tentu pernah mendengar tentang persatuan ilahi karena itu adalah aliansi yang diciptakan oleh Lin Woody. Apakah dia salah satu orangnya Lin Woody? Memikirkan Lin Woody, niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Lin Woody telah melukai mereka dan bahkan mencuri perhatian mereka. Matanya berbinar-binar. Jadi, kamu salah satu orang Lin Woody. Kalau begitu, aku akan menangkapmu. Lin Woody berani melawan gunung abadi. Semua orang yang berhubungan dengannya harus mati. Dia melangkah maju dan niat membunuh di tubuhnya menjadi semakin mengerikan. Wajah nyonya naga api berubah jelek. Aura pedang tadi adalah aura pedang yang ditinggalkan linsuan di tubuh mereka sebelum mereka datang. Itu digunakan untuk menyelamatkan hidup mereka pada saat kritis. Namun, yang tersisa hanya satu. Setelah habis, tidak ada lagi. Mengingat kekuatannya, tidak mungkin dia dapat bersaing dengan pihak lainnya. Saat dia sedang memikirkannya, utusan ke-10 maju ke depan. Utusan ke-10 menyerang sekali lagi. Menyelimuti wanita naga api sekali lagi. Ada api hitam di atasnya dan itu sangat menakutkan. Wajah wanita naga api pucat pasi. Dia mengerahkan seluruh tenaganya, tetapi tetap tidak bisa menangkisnya. Melihat telapak tangan hitam itu semakin dekat, dia putus asa. Apakah dia akan mati? Yang lain juga putus asa. Sepertinya tidak ada yang bisa menandingi pihak lainnya. Pada saat itu, cahaya pedang melesat melintasi langit dan menyerang telapak tangan hitam. Bukan hanya itu saja, pedang ini juga ditujukan kepada utusan ke-10. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Siapa yang berani seperti itu? Siapa yang berani menantang utusan ke-10? Raungan terdengar di antara langit dan bumi. Pedang ini tampaknya telah berubah menjadi keabadian. Itu benar-benar membelah pohon palem hitam menjadi dua. Tidak hanya itu, salah satu lengan utusan ke-10 juga dipotong. Utusan ke-10 berteriak dan mundur. Ekspresinya ganas saat dia mengeluarkan raungan gila. Siapa itu? Keluarlah dari sini. Dengan suara gemuruh, langit runtuh dan bumi retak. Dia benar-benar marah karena seseorang dapat melukainya. Dia pasti tidak akan membiarkan pihak lainnya pergi. 5.353 Kamu tidak punya hak untuk membunuhku dari segala arah. Suatu sosok mendarat di antara langit dan bumi. Semua orang mendongat dan tercengang. Gadis naga api juga terkejut. Dia merasa seperti selamat dari bencana. Pada saat itu, dia mengira dia pasti sudah mati. Dia tidak berharap untuk diselamatkan. Ketika dia melihat orang yang datang, dia berteriak kaget. Tuan muda, itu anda. Orang yang datang adalah Lin Suan. Sialan, itu kamu. Ekspresi utusan ke-10 juga menjadi sangat buruk. Lengannya yang patah telah pulih kembali. Namun, dia tidak berani ceroboh. Lin Woody telah mengalahkan utusan ke-9 sebelumnya. Dia bahkan telah melukai utusan ke-7. Orang seperti itu sangat menakutkan. Dia adalah orang yang sangat kuat di antara para juara ganda. Dia tentu saja tidak berani ceroboh. Beraninya kau menyerang orang-orang di sekitarku. Katakan padaku, bagaimana kau ingin mati? Lin Suan bertanya dengan dingin. Upil mata utusan ke-10 mengerut. Sejujurnya, rasionalitasnya mengatakan bahwa yang terbaik adalah mundur sekarang. Namun harga dirinya tidak mengizinkannya berbuat demikian. Siapa dia? Utusan yang berjalan keluar dari gunung abadi memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Sebelumnya, mereka berdelapan bukanlah tandingannya. Sekarang, jika dia ditakuti oleh satu orang. Jika hal itu tersiar, reputasinya mungkin akan hancur. Karena itu dia sama sekali tidak akan membiarkan dirinya melarikan diri. Membunuh. Dengan raungan marah, utusan ke-10 menyerbu keluar. Dalam setengah bulan terakhir, dia juga memperoleh kristal jalan agung dan kekuatan nomologisnya telah meningkat. Dia tidak percaya bahwa dia tidak dapat bersaing dengan partai lain. Palu perang di tangannya bagaikan gunung yang menekan. Orang-orang di sekitarnya terpental. Mereka tidak dapat melawannya. Lin Suan mendengus dingin. Dia menggunakan jari-jarinya seperti pedang dan menebas. Teknik pedang itu kembali ke bentuk aslinya dan berubah menjadi busur. Teknik itu bertabrakan dengan palu perang dan membuatnya terpental. Utusan ke-10 terus mundur. Tangannya yang memegang palu perang penuh dengan retakan. Jelas saja dia tidak dapat menahan kekuatan ini. Kamu terlalu lemah. Kamu sama sekali bukan tandinganku. Lin Suan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Serahkan padaku. Sialan, Lin Woody, beraninya kau meremehkanku. Utusan ke-10 meraung dengan gila. Sedikit tekat muncul di matanya. Aku akan menunjukkannya padamu. Sarana saya yang paling ampuh. Semangat juang yang tak terpadamkan di tubuhnya terus meletus, dan tubuhnya tiba-tiba membesar. Ia berubah wujud menjadi raksasa yang gigih, dan palu perang di tangannya menari-nari tiada henti. Serangan Dewa Perang. Dengan suara gemuruh, kekuatan serangannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Para penonton merasa kulit kepala mereka mati rasa. Bisakah Lin Woody menahan serangan yang begitu mengerikan? Bukannya mereka tidak percaya pada Lin Suan, tetapi utusan ke-10 terlalu menakutkan. Itu membuat mereka berpikir bahwa Dewa Perang telah turun. Yang lebih mengejutkan mereka adalah Lin Suan tampaknya tidak bergerak. Menghadapi serangan seperti itu, Lin Suan seharusnya menggunakan ilmu pedangnya yang kuat untuk melawannya. Namun, Lin Suan tidak melakukannya. Sebaliknya, dia berdiri di sana dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Apakah pihak lain akan menyerah untuk melawan? Utusan ke-10 tertawa terbahak-bahak. Tampaknya dia terlalu memikirkan pihak lain. Menghadapi serangan terkuatnya, lawannya tampaknya tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Memikirkan hal ini, dia tertawa gila dan menyerang dengan Dewa Pertempuran. Tuan Muda, hati-hati. Di belakangnya, naga api berseru. Lin Suan tersenyum. Tidak masalah. Dia tidak bisa menyakitinya. Lin Suan tidak menggunakan ilmu pedangnya, tetapi itu tidak berarti dia menyerah-menyerang. Cahaya yang sangat mengerikan keluar dari matanya. Reinkarnasi, Jalan Surgawi. Rinnegan muncul di langit dan melihat ke bawah. Pada saat ini, jiwa setiap orang merasakan tekanan besar. Murid utusan ke-10 mengecil. Tidak bagus. Dia ceroboh. Dia mengira Lin Suan tidak menggunakan ilmu pedangnya karena dia takut. Dia tidak menyangka pihak lain akan menggunakan teknik murid jiwa miliknya. Dalam kepanikan, dia mencoba menghalanginya. Namun, bagaimana dia bisa menghalangi jalan Surgawi Rinnegan? Itu terlalu mengerikan. Dalam sekejap, itu menembus jiwanya dan tubuh besarnya pun terhenti. Lalu, dia jatuh terlentang ke tanah. Auranya cepat melemah. Para penonton tercengang. Dia sudah mati. Dia terbunuh hanya dengan sekali pandang. Mereka gemetar ketakutan. Itulah utusan ke-10. Sungguh juara ganda yang kuat dan menakutkan, tetapi sekarang dia dibunuh oleh Lin Suan. Jenis mata apakah itu? Itu terlalu menakutkan. Utusan ke-10 merasa jiwanya hendak tercerai-berai. Tidak. Dengan ketakutan di matanya, dia meraung gelisah. Pada saat ini, sebuah kertas jimat muncul di antara alisnya dan menyelimutinya. Pada saat berikutnya, kertas jimat itu menghilang. Apakah dia sudah meninggal? Semua orang terkejut. Namun, alis Lin Suan berkerut erat. Tidak. Pihak lain telah melarikan diri. Tatapan reinkarnasinya menembus langit dan bumi, tetapi dia mendapati pihak lain tampaknya benar-benar telah melarikan diri. Dia meninggalkan dunia ini. Di luar dunia jalur ekstrim, di surga terpencil, para pembangkit tenaga listrik itu sedang menunggu. Tiba-tiba, mereka mendapati kekosongan itu retak terbuka dan sesosok tubuh terjatuh. Apa yang sedang terjadi? Seseorang keluar. Seharusnya tidak. Siapa orangnya? Mereka belum pernah mendengar ada seseorang yang bisa keluar dari dunia jalur ekstrim. Mereka memandang satu demi satu. Pada saat berikutnya, mereka berseru karena dia adalah utusan ke-10 gunung abadi. Setelah utusan ke-10 keluar, dia meraung ke langit. Sialan, Lin Woody, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Apa, Lin Woody melakukannya? Dia melenyapkan utusan ke-10. Seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar, dan orang-orang dari klan Kaisar juga mengerutkan kening. Bahkan jika dia tersingkir, dia tetap mati. Bagaimana pihak lain bisa keluar? Ekspresi tetua pertama gunung abadi berubah. Sial, apa yang terjadi? Apakah kamu menggunakan semua jimat itu? Dia tahu bahwa 10 utusan memiliki penguasa manusia di antara kedua alis mereka. Itu adalah sesuatu yang tersisa bagi mereka untuk menyelamatkan hidup mereka. Sekarang pihak lain telah diteleportasi keluar, kemungkinan besar dia telah menggunakan kartu truf terakhirnya. Utusan ke-10 menggertakan giginya dan tidak mau menerima kenyataan ini. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hampir terbunuh. Upil mata tetua pertama gunung abadi mengerut. Apakah Lin Woody sudah begitu menakutkan? Utusan ke-10 mengatakan bahwa dia ceroboh dan disergap olehnya. Jika tidak, dia tidak akan pernah dikalahkan. Walau dia berkata demikian, dia tetap merasa takut. Pandangan sekilas tadi membuatnya merasa seolah sedang berhadapan dengan dewa. Yang lain juga terkejut. Lin Woody ada di dalam. Apakah kekuatannya meningkat lagi? Tampaknya dia telah mengalahkan utusan ke-10 dengan mudah. Mereka tidak tahu seberapa kuat dia sekarang. Tetua pertama gunung abadi juga menggertakkan giginya. Jangan khawatir, dia tidak akan terus bersikap sombong. Meskipun utusan ke-10 dikalahkan, mereka masih memiliki sembilan orang. Terutama tiga utusan pertama, mereka sangat menakutkan. Lin Woody jelas tidak bisa melawan mereka. Di dalam alam jalur ekstrim, orang-orang di sekitarnya masih dalam alam mimpi. Mereka tidak menyangka bahayanya akan teratasi begitu saja. Tuan muda, Anda baik-baik saja. Di belakangnya, gadis naga api berlari mendekat dengan wajah penuh kekhawatiran. Lin Xuan tersenyum dan berkata, dia tidak bisa menyakitiku. Saat berbicara, Lin Xuan mengirimkan aura pedang lain ke tubuh gadis naga api. Kamu harus berhati-hati di masa depan. Gadis naga api mengangguk. Dia ingin mengikuti Lin Xuan. Namun, Lin Xuan berkata bahwa setiap orang memiliki peluangnya sendiri. Anda harus menemukannya sendiri. Baiklah, saya mengerti. Gadis naga api sedikit kecewa, tetapi dia juga tahu bahwa Lin Xuan melakukan ini untuk kebaikannya sendiri. Sepanjang jalan, dia bagaikan bunga yang tumbuh di rumah kaca. Pada akhirnya, dia harus mengambil alih. Sosok Lin Xuan melesat dan melayang, meninggalkan yang lain. Orang-orang itu buru-buru membungkuk ke arah kehampaan. Mereka sangat bersyukur. Terima kasih Lin Gongzi karena telah menyelamatkan mereka. 5.354 Di pihak Lin Xuan, dia membunuh utusan ke-10 dalam satu tatapan dan pergi, mengejutkan banyak orang. Di pegunungan lain, pertempuran besar juga terjadi. Namun, tidak ada penonton pada saat itu. Namun, pertempuran ini juga sangat mengerikan. Salah satu dari dua pihak dalam pertempuran tersebut adalah utusan ke-8 yang mengerikan dalam balutan baju besi. Orang lainnya adalah sosok yang dikelilingi oleh cahaya warna-warni. Dia sama misteriusnya seperti dewa. Dia memiliki bakat bawaan taoisme. Utusan ke-8 memegang sebuah pagoda di tangannya. Pagoda itu terus membesar dan membesar, menyebar ke segala arah. Namun, bakat taoisme bawaannya bahkan lebih mengerikan. Dia langsung mendorong utusan ke-8 dengan satu telapak tangan, seolah-olah dia tak terkalahkan. Sialan, utusan ke-8 itu meraung dengan gila. Dia juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka kekuatan pihak lain begitu kuat. Itu benar-benar di luar imajinasinya. Saya tidak percaya saya akan kalah. Sebagai orang yang sangat berkuasa dari gunung abadi, dia tidak sanggup menanggungnya. Dia menyerang lagi dengan gila. Keduanya bertabrakan, dan suara langit runtuh dan bumi retak terdengar. Lingkungan sekitar hancur. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan ini. Akan tetapi, yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa bakat taoisme yang dimilikinya sejak lahir tidak terluka sama sekali. Dia melawan pagoda hitam ini dengan tangan kosong. Tidak hanya itu, kedua telapak tangannya membentuk segel dewa dan membuat pagoda itu terbang hanya dengan satu telapak tangan. Utusan ke-8 juga memuntahkan darah dan terbang mundur. Sebuah retakan muncul di tubuhnya. Bagaimana ini mungkin? Segel dao ini membuatnya merasa takut. Itu menembus tubuhnya. Dia menggunakan kekuatan keabadian dan memulihkan tubuhnya, tetapi dia tidak melanjutkan pertarungan. Sekarang, lawannya begitu menakutkan hanya dengan mengandalkan kekuatan tubuhnya. Jika lawannya menggunakan senjata apapun, dia sama sekali tidak sebanding. Kemampuan taoisme, tunggu saja. Ada banyak ahli di gunung abadi. Suatu hari, aku akan membunuhmu. Dia berlari sangat cepat. Namun, bakat taoisme yang lahir melayang ke udara, membentuk segel dengan tangannya, dan menyerang tiga kali berturut-turut. Tubuh utusan ke-8 terkoyak dan berubah menjadi kabut berdarah. Dia diselimuti oleh pagoda dan melarikan diri dengan panik. Dia terluka parah. Bakat taoisme yang lahir berdiri di kehampaan dan menyaksikan adegan pelariannya. Dia tidak menyerang lagi. Pihak lain sama sekali bukan tandingannya. Dia tidak peduli sama sekali. Setelah mengalahkan pihak lain, bakat taoisme yang lahir sekali lagi mencari jalan agung. Di sisi lain, Lin Suan berangkat sekali lagi. Dia siap menyeberangi lautan kepahitan sekali lagi. Meskipun kekuatannya telah meningkat dibandingkan sebelumnya, dia tidak merasa puas. Tujuannya adalah memenangkan triple crown. Namun, dari apa yang terlihat, dia masih jauh dari triple crown. Kalau begitu, dia harus meningkatkan kultifasinya terlebih dahulu. Lin Suan ingin mencapai tingkat orang suci. Dengan cara ini, kekuatannya juga akan mengalami perubahan yang luar biasa. Saat memikirkan hal ini, Lin Suan buru-buru mencari kristal dao besar. Kekuatan reinkarnasi di matanya tersapu keluar dan akhirnya dia menemukan laut kepahitan lainnya. Lautan kepahitan itu tak terbatas. Kali ini, kekuatan lautan kepahitan tampak lebih mengerikan dari sebelumnya. Lin Suan menggunakan reinkarnasi dan berkata, Tangan reinkarnasi mulai bergetar hebat. Dia berteriak dingin, dan mata reinkarnasi bersinar terang sekali lagi. Hantu dari enam dunia muncul, dan dia langsung meninggalkan laut penderitaan seperti meteor. Pada saat ini, tiga sosok mendekat dari belakang. Seorang wanita, seorang pria parubaya, dan seorang pria tua. Wanita itu berpakaian hijau. Dia melihat ke depan dan mengusap matanya. Tidak mungkin, kan? Saya tidak salah lihat, kan? Baru saja ada sosok yang tampaknya telah menyeberangi lautan kepahitan. Pria parubaya di sampingnya menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin, lautan kepahitan itu tak terbatas. Saat kami menyeberangi lautan kepahitan pertama, itu sudah sangat sulit. Siapa yang bisa menyeberanginya dengan mudah? Anda pasti salah lihat. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Aku melihatnya. Dia menatap lelaki tua itu lagi. Orang tua itu menyipitkan matanya dan berkata, Mungkinkah kekuatan laut kepahitan ini tidak sekuat sebelumnya? Biarkan saya mengujinya. Dia juga merupakan leluhur ilahi yang menakutkan. Dia kebetulan berusia lima ribu tahun-tahun ini dan dapat berpartisipasi. Kekuatannya bisa dikatakan sangat mengerikan. Dengan hentakan kakinya, dia langsung tiba di atas laut kepahitan bagaikan hantu. Namun, sesaat kemudian, dia berteriak dan mundur. Ekspresinya berubah ketakutan. Sialan, kekuatan laut kepahitan ini bahkan lebih mengerikan dari yang pertama. Tidak ada yang bisa menyeberanginya dengan mudah. Wajah wanita berpakaian hijau itu juga berubah. Dia tahu betapa mengerikan kekuatan lelaki tua ini. Bahkan dia menderita kekalahan, yang berarti tidak ada seorang pun yang bisa melewatinya dengan mudah. Tetapi dia melihatnya dengan jelas sekarang. Mungkinkah dia benar-benar salah melihat? Wanita berpakaian hijau itu hanya bisa menggelengkan kepalanya tak berdaya. Selain linsuan, beberapa ahli juga mulai menyeberangi laut kepahitan kedua. Misalnya, kilin api telah menyeberangi laut kepahitan kedua. Pada saat ini, dia tiba di sebuah pegunungan dan ada seekor binatang iblis di depannya. Itu adalah seekor elang, elang hitam. Ia melebarkan sayapnya dan melayang di udara. Ia meraung dan merobek sembilan langit dengan cakarnya yang tajam. Kilin api meraung dan berubah menjadi kilin. Seolah-olah dewa sedang membakar sembilan langit saat bertarung melawan elang. Keduanya saling bertukar lima jurus. Kilin api terdesak mundur dan darahnya mendidih. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana elang ini bisa begitu menakutkan? Tidak, ada rune misterius di antara alis elang itu. Itu adalah rune dao yang ekstrim. Itu benar-benar berbeda dari binatang iblis yang pernah dia temui sebelumnya. Binatang-binatang iblis itu juga terbentuk di dunia dao ekstrim, tetapi mereka tidak memiliki rune dao ekstrim seperti itu. Meskipun mereka kuat, mereka hanya berada di level orang suci. Dia bisa dengan mudah membunuh mereka. Namun, elang di depannya jelas berada di level orang suci. Selain itu, ia sangat menakutkan di antara para penguasa suci. Ada aura dao yang ekstrim pada elang itu. Berengsek. Setelah pertempuran hebat, kilin api berbalik dan pergi. Namun, elang hitam raung ke langit dan memadatkan kekuatan dao yang ekstrim. Cakarnya yang tajam menebas. Kilin api tergores dan retakan muncul di tubuhnya. Akhirnya dia ketakutan. Dia menggunakan kekuatannya dan segera melarikan diri. Akhirnya dia melarikan diri selama tiga hari sebelum akhirnya berhasil melarikan diri. Bersembunyi di pegunungan yang luas, ekspresi kilin api menjadi sangat jelek. Awalnya dia mengira bahwa dia adalah juara ganda dan telah menemukan banyak kristal dao di sini. Kekuatannya telah meningkat dan dia dapat mengabaikan segalanya. Namun, kenyataan telah memberinya tamparan keras di wajahnya. Dunia ini jauh lebih mengerikan dari yang dibayangkannya. Bahkan ada beberapa binatang iblis dengan kekuatan dao ekstrim yang tidak dapat ia lawan sama sekali. Jika dia ada di luar, dia bisa menggunakan senjata dao ekstrim untuk melawan mereka. Namun, di sini, dia tidak dapat menggunakan kekuatan dao ekstrim sama sekali. Karena itu, dia hanya bisa mengakui kekalahan. Tampaknya dia tidak dapat dengan mudah memprovokasi binatang iblis dengan rune dao ekstrim di masa mendatang. Di balik air terjun lain, naga merah juga menggertakkan giginya. Dia juga memiliki beberapa luka di tubuhnya. Sial, mengapa binatang iblis di sini begitu menakutkan? Jelas, dia juga telah bertemu dengan seekor binatang iblis, seekor binatang iblis yang memiliki rune puncak. Dia awalnya mengira itu adalah kesempatan untuk menghancurkan pihak lain, tetapi dia tidak menyangka akan dikejar oleh pihak lain selama 10 hari. Tidak mudah baginya untuk melarikan diri dan dia hampir mati di tangan binatang iblis. Kalau dia benar-benar meninggal, dia akan depresi sampai mati. 5.355 Lin Suan terus mencari kristal dao. Kali ini, dia menemukan dua sekaligus. Hal ini membuatnya sangat bahagia. Pada saat itu, terdengar teriakan marah dari kejauhan. Turunkan mereka. Beberapa sosok terbang dari belakang dan depannya. Aura keempat sosok ini sangat mengerikan. Mereka adalah empat leluhur suci generasi tua. Mereka berteriak dengan marah, enyahlah, anak muda. Salah satu dari mereka melambaikan lengan bajunya, sehingga terjadilah badai dahsyat. Lin Suan menebas dengan pedangnya, menghancurkan badai itu. Pada saat berikutnya, dia mengambil dua kristal dao. Berengsek. Keempat leluhur suci berteriak dengan gila, tetapi bibir Lin Suan melengkung membentuk senyuman. Dia melemparkan kristal dao agung ke sembilan surga. Anak baik, kamu jujur. Mereka berempat melesat ke angkasa. Tersesat. Keduanya bertempur dalam badai dahsyat, dan dua lainnya juga berteriak dengan marah. Kedua belah pihak bertarung. Mereka tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Lin Suan mencibir. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan tidak pergi. Karena dia merasa ada seekor binatang iblis yang menakutkan sedang mengintai di sekelilingnya. Awan mengembun di langit, lalu berubah menjadi gumpalan awan raksasa, lalu jatuh dari langit. Dengan bunyi ledakan, kedua leluhur suci itu langsung terlontar menjadi kabut berdarah. Dua lainnya juga memuntahkan darah dan terlempar ke belakang. Mereka tercabik-cabik. Sialan, binatang iblis macam apa ini? Kedua leluhur suci yang terluka itu ketakutan. Mereka menemukan jasad mereka, dan wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Karena mereka menemukan bahwa dua leluhur suci lainnya telah terbunuh. Ia membunuh dua leluhur suci dengan cakarnya. Binatang iblis ini terlalu mengerikan. Bahkan alis lin Suan pun berkerut erat. Sungguh hebat. Dia menemukan bahwa ini juga di luar harapannya. Mengaum. Awan itu berubah menjadi binatang iblis, meraung ke langit, dan menelan dua kristal daur dalam sekejap. Lalu, dia menyipitkan matanya. Wajah lin Suan menjadi gelap. Setelah memuntahkannya, dia meninju ke arah langit. Tampaknya telah berubah menjadi burung gagak emas, menyapu langit dan bumi, dan melesat ke arah binatang awan. Binatang awan itu terkena serangan, dan awan menyebar dari tubuhnya. Pada saat berikutnya, ia marah, dan meraung ke langit. Namun, lin Suan mengirimkan lebih banyak lagi golden crow untuk menyerang. Tidak bagus, apakah orang ini ingin mati? Jangan menyeret kami. Adapun dua orang lainnya yang terluka, mereka pulih dan berbalik untuk melarikan diri. Namun, sudah terlambat. Binatang klutmis mendonga ke langit dan mengayunkan cakarnya yang tajam, mencabik-cabik dua orang yang tengah berlari menjauh. Kemudian, dia mencakar lin Suan. Lin Suan meraung marah saat dia melawan. Dengan suara ledakan, dia terlempar kembali. Cakar yang mengerikan. Cahaya reinkarnasi muncul di mata Lin Suan saat dia mengamati dengan saksama. Binatang awan mengalir tidak memiliki bentuk yang tetap, namun ia memiliki sepasang mata. Di atas mata, ada rune misterius yang membawa aura yang sangat kuat. Mengerikan sekali. Ini benar-benar berbeda dari binatang iblis yang pernah ditemuinya sebelumnya. Pihak lainnya memiliki kekuasaan yang sangat besar. Tidak heran dia begitu menakutkan sehingga dia bisa membunuh empat leluhur suci dengan mudah. Binatang awan mengalir bahkan lebih terkejut lagi. Para guru suci bagaikan semut di matanya. Namun, pemuda di depannya tidak mati. Dia bahkan tidak terluka. Dia bahkan lebih terkejut lagi. Pada saat yang sama, hal itu juga membuatnya marah. Dia menunggangi awan dan menyerbu ke bawah. Lin Suan melesat ke angkasa dan menyerbu ke sembilan langit. Sembilan bintang muncul di belakangnya dan terus berputar. Teknik pedang sembilan bintang. Satu demi satu bintang melesat ke langit dan bertarung dengan klut misbis. Tubuh binatang klut mis tertusuk, namun tidak terluka sama sekali. Namun, serangannya dapat mengancam Lin Suan. Wajah Lin Suan dingin. Dia menggunakan kekuatan naga yang tak terkalahkan. Kipedang menjadi sangat tajam. Kali ini, ia menembus tubuh binatang awan mengalir. Binatang awan mengalir juga merasakan sakit. Ia meraung dengan ganas dan matanya langsung memerah. Krune di antara alisnya terus berputar, dan aura yang sangat kuat menyebar. Ia meraung ke langit, dan aura pembunuh yang mengerikan menembus langit dan bumi. Seluruh tubuhnya menyerbu. Pada saat ini, bahkan orang-orang dan binatang iblis dikejauhan begitu ketakutan hingga mereka semua bersujud di tanah. Mereka menatap kekejauhan dengan ngeri. Apa yang terjadi di sana? Lin Suan juga meraung dan menggunakan kipedang secara ekstrim. Sekarang, hanya kekuatan yang tak terkalahkan yang bisa menahan pihak lain. Jika tidak, aura ekstrim pihak lain akan menjadi ancaman besar baginya. Retakan muncul di tubuh ilahi sembilan yang Lin Suan menggunakan diagram tai chi untuk menyelimuti tubuhnya. Pada saat yang sama, kipedangnya terbuka lebar. Setelah pertempuran hebat, langit dan bumi hancur berkeping-keping seakan-akan dunia sedang kiamat. Tidak ada seorang pun yang berani datang dalam jarak ribuan mil di sekitarnya. Meskipun jiwa pedang naga besar tidak dapat digunakan, Lin Suan dapat menggunakan kekuatannya. Setiap kipedang sangat tajam dan menyebabkan binatang kabut awan terluka parah. Makhluk itu meraung ketakutan. Setelah ratusan kali bergerak, ia melarikan diri dengan putus asa. Mencoba melarikan diri. Lin Suan meraung marah. Dia tidak akan memberi kesempatan kepada pihak lain. Dia merasakan aura ekstrim yang sangat kuat dari pihak lain. Jika dia bisa melahap kekuatan ini, itu akan sangat meningkatkan hukum dan kultifasinya. Dengan cara ini, dia akan selangkah lebih dekat menuju alam bijak agung. Reinkarnasi Dao Surgawi Di langit, sepasang mata seperti dewa muncul. Telapak tangan terentang dari matanya dan turun dari langit. Tangan langit. Ledakan. Tubuh binatang klut mis terpental sambil mengeluarkan raungan menyakitkan. Pedang ki di tubuh Lin Suan terus mengalir keluar. Itu seperti 10 ribu pedang yang kembali ke asal mereka. Dia berubah menjadi diagram Yin Yang dan berputar di langit. Energi Yin yang berubah menjadi pedang Yin Yang dan terus turun. Reinkarnasi Dao Lin Suan menyerang lagi, tanah retak terbuka, dan energi reinkarnasi yang tak berujung berubah menjadi gerbang reinkarnasi. Seolah-olah hendak menelan binatang klut mis. Pada akhirnya, binatang klut mis menjerit dan terbunuh. Rune jalan ekstrim di gelabelannya perlahan menghilang, dan ki jalan ekstrim yang mengerikan menyapu ke segala arah. Lin Suan sangat gembira. Dia melambaikan lengan bajunya dan mengumpulkan semua aura ekstrim. Pada saat yang sama, ia membuka dunia pedang. Dia tidak akan membiarkan seorang pun dari mereka melarikan diri. Orang-orang di kejauhan itu menatap ke langit dan melihat garis-garis aura ekstrim muncul satu demi satu di langit. Setiap orang membuat orang iri. Ini adalah kekuatan yang bahkan lebih mengerikan daripada Dao Crystal. Pergi cepat. Dalam sekejap, lebih dari selusin sosok naik ke langit dan terbang menuju aura ekstrim. Namun, ketika mereka sudah setengah jalan, mereka menyadari bahwa ketujuh aura ekstrim itu telah lenyap semuanya. Apakah mereka dibawa pergi oleh seseorang? Mereka tidak mau. Mereka terbang dengan cepat. Lin Suan merasakan ada seseorang yang datang. Dia mengeluarkan pedang naga api neraka dan mengayunkannya dengan kedua tangan. Serangan ini memiliki kekuatan untuk melanda dunia. Enyah. Setengah dari orang-orang terpental oleh pedang ini. Yang lainnya terdorong mundur oleh raungan yang menggetarkan itu. Pakar macam apa ini? Kulit kepala mereka menjadi mati rasa, dan mereka tidak berani maju. Lin Suan melayang ke udara dan berdiri di atas sembilan langit seraya berkata dengan dingin. Kamu mau bersaing denganku untuk mendapatkan harta karun itu? Orang-orang itu menatap ke langit. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah Lin Suan, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Mereka semua menggelengkan kepala. Lin Gongzi salah paham. Setelah mengatakan itu, mereka berbalik dan melarikan diri. Sialan, ternyata itu Lin Woody. Mereka tidak berani bersaing dengan orang seperti itu. 5356 Lin Suan meninggalkan tempat ini dan tiba di tempat yang aman. Dia mengasingkan diri dan mulai berkultivasi. Setelah memasuki dunia pedang, Lin Suan mulai menyerap tujuh daoki ekstrim dengan sekuat tenaganya. Setahun kemudian, Lin Suan selesai menyerap semua daoki ekstrim. Matanya memancarkan cahaya yang kuat. Kultivasinya telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Namun, Lin Suan mengepalkan tinjunya. Dia merasa itu tidak cukup. Jika dia dapat membunuh binatang iblis lain dengan rune dao ekstrim, maka Lin Suan akan mampu menerobos ke alam dewa suci. Binatang iblis seperti itu sangatlah langka dan sulit ditemukan. Yang lebih penting lagi, binatang iblis seperti itu sangat menakutkan. Bahkan Lin Suan harus menggunakan segala macam metode untuk membunuhnya. Setelah itu, Lin Suan mulai mencari binatang iblis seperti itu. Setelah lebih dari setahun, Lin Suan akhirnya menemukan binatang iblis kedua dengan rune dao ekstrim. Binatang iblis ini adalah seekor hiu di lautan kepahitan. Lautan kepahitan sudah sangat menakutkan. Jika seseorang masuk ke dalam lautan kepahitan, maka kekuatan dan hukum mereka akan lenyap, apalagi bertarung di lautan kepahitan. Lin Suan menggunakan jalur reinkarnasi dan menggunakan kekuatan reinkarnasi untuk melawan kekuatan lautan kepahitan. Pada saat berikutnya, dia mengulurkan tangannya yang besar. Tangan emas besar itu membawa api yang tak terbatas dan langsung menarik hiu itu keluar. Dia melemparkannya ke sembilan surga. Lin Suan menyerbu. Hiu itu meraung dengan ganas. Ada rune dao ekstrim di antara alisnya. Aura dao ekstrim di tubuhnya sungguh mengerikan tak tertandingi. Dia adalah penguasa di sini. Tak ada yang bisa menandinginya. Namun, sekarang ada yang berani menantangnya. Dia tidak bisa mentolerirnya. Semut, beranikah kau menantangku? Kau mau mati? Ia membuka mulutnya dan menyemburkan air laut yang memenuhi langit. Air laut itu berubah menjadi cahaya mengerikan yang menembus langit dan bumi. Lin Suan meraung marah dan melepaskan seluruh kekuatannya untuk terlibat dalam pertempuran hebat. Diagram Yin Yang, Rinnegan, segala macam ki pedang, serta tubuh dewa yang kuat, terus-menerus menyerang. Hiu itu terpaksa mundur. Membunuh. Untuk sesaat, ia tidak dapat kembali ke lautan kepahitan. Ia meraung dengan gila. Dia menjadi sangat marah, dan tanda jalan ekstrim di antara kedua alisnya tiba-tiba meletus. Dia berubah menjadi sambaran petir dan menyerbu, menabrak Lin Suan. Separuh tubuh Lin Suan hancur, namun ia memanfaatkan kesempatan itu dan menusuk lawannya dengan pedangnya. Pada saat yang sama, Rinnegan dengan gila menyerang jiwa lawan. Itu adalah pertarungan yang sulit, tetapi Lin Suan akhirnya berhasil membunuh lawannya. Dia telah memperoleh tujuh untai energi dao ekstrim lainnya. Lin Suan sangat gembira dan menyimpan semuanya. Tubuhnya yang hancur juga mulai pulih. Kali ini, Lin Suan langsung memasuki laut kepahitan untuk berkultivasi. Ini adalah tempat yang paling aman. Lin Suan sekali lagi kembali ke dunia pedang untuk menyembuhkan luka-lukanya. Setelah menggunakan air kehidupan ilahi untuk memperbaikinya, Lin Suan mulai menyerap energi dao ekstrim yang baru. Kali ini, Lin Suan menggunakan waktu lebih dari setahun untuk akhirnya menyerap semua dao ki ekstrim. Aura di tubuhnya juga terus-menerus meletus. Mata Lin Suan memperlihatkan cahaya dingin. Dia hendak menerobos. Dia menerobos dunia pedang dan menerima dampak petir. Pada saat yang sama, beberapa orang lagi datang dari luar. Mereka ingin menyeberangi lautan kepahitan ini. Ada sekitar belasan orang yang datang. Setengahnya adalah para senior, dan setengahnya lagi adalah para jenius muda. Setelah beberapa tahun ini, ekspresi mereka menjadi serius. Aura di tubuh mereka juga menjadi semakin menakutkan. Terlalu banyak orang yang tersingkir dalam beberapa tahun terakhir, dan orang-orang yang tersisa dapat dikatakan kuat. Mereka sampai di sekitar lautan kepahitan dan melihat sekeliling. Mereka menghirup udara dingin. Telah terjadi pertempuran hebat di sini, dan masih ada sisa-sisa aura yang mengerikan. Ya Tuhan, pertempuran macam apa ini? Saya merasa serangan pedang ini dapat membelah dunia. Ini bukan hanya satu dunia, ini membuat saya merasa seperti beberapa dunia dapat terbelah. Kalau saja tidak karena penindasan alat bela diri jalur ekstrim, alat itu sudah akan hancur sejak lama. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Selain aura pedang dingin yang menggigit, mereka juga merasakan aura mengerikan dari jalan ekstrim yang mengelilingi mereka. Ya Tuhan, mungkinkah ada binatang iblis dengan kekuatan luar biasa yang berkeliaran di dekat sini? Mereka ketakutan. Selama bertahun-tahun, mereka juga merasakan beberapa binatang iblis. Mereka masih bisa melawan dan bahkan membunuh binatang iblis biasa. Namun, ada beberapa binatang iblis yang memiliki rune di antara alis mereka. Mereka telah melihatnya sebelumnya dan tidak mampu melawannya. Satu cakar saja dapat mencabik-cabik seorang master suci. Banyak orang yang jatuh karenanya. Di tangan binatang iblis seperti itu, yang lainnya telah diburu dan dibunuh. Pada saat ini, ketika mereka merasakan aura ini, mereka juga terkejut. Seorang master suci berjalan mendekat dan berkata, Dari kelihatannya, itu pasti pertempuran beberapa tahun yang lalu. Mungkin binatang iblis itu sudah lama pergi. Mereka tidak tahu siapa yang begitu sial hingga dibunuh oleh binatang iblis ini. Semua orang berdiskusi dengan bersemangat. Pada saat ini, retakan lain muncul. Semua orang mendongat dan berseru pada saat berikutnya. Itu Gu Feng. Hanya orang ini yang dapat memiliki kemampuan keilahian spasial seperti itu. Setelah Gu Feng tiba, dia menyipitkan matanya saat merasakan aura di sekelilingnya. Binatang iblis dengan rune, itu memang menakutkan. Dia pernah mengalaminya sebelumnya. Tiba-tiba, pupil matanya mengecil saat dia merasakan gelombang energi lain. Dia melambaikan tangannya dan mengambil darah kering di tanah. Dia dengan hati-hati merasakannya. Darah yang begitu kuat, kekuatan yang mengerikan, dan aura api. Ini adalah darah Dewa Sembilan Yang. Gu Feng terkejut. Hanya tubuh Dewa Sembilan Yang yang dapat menghasilkan darah. Hanya Lin Xuan yang memiliki tubuh Dewa Sembilan Yang. Dengan kata lain, Lin Xuan telah bertarung di sini dan terluka. Bagus sekali. Gu Feng sangat gembira. Menurut tebakannya, Lin Xuan sedang tidak beruntung. Dia bertemu dengan binatang iblis dengan rune jalan ekstrim dan bertarung dengannya sebelum melarikan diri dengan luka parah. Dan ini seharusnya terjadi dalam waktu satu atau dua tahun. Setelah terluka oleh rune jalur ekstrim, bahkan pihak lain tidak akan dapat pulih sepenuhnya. Kalau begitu, pihak lain seharusnya terluka sekarang. Kalau dia bisa menemukan pihak lain, peluangnya untuk membunuh pihak lain akan lebih besar. Memikirkan hal ini, Gu Feng berteriak kegirangan. Bagus sekali, Lin Woody. Aku akan melihat bagaimana kau mati kali ini. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Mereka tentu pernah mendengar nama Lin Woody. Mungkinkah orang yang bertarung di sini adalah Lin Woody? Lin Woody bertarung dengan binatang iblis yang mengerikan dan lolos dengan luka parah. Sungguh tidak dapat dipercaya. Banyak orang berseru. Gu Feng, yang berada di atas, sudah mulai mencari petunjuk. Dia ingin mengejar pihak lainnya. Tak lama kemudian, dia mengerutkan kening. Karena dia menemukan petunjuk-petunjuk itu lenyap saat dia mencapai lautan kepahitan. Apakah pihak lain telah menyeberangi lautan kepahitan? Memikirkan hal ini, dia mendengus dingin dan bersiap menyeberangi lautan kepahitan. Meskipun lautan kepahitan di depannya lebih mengerikan daripada sebelumnya, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak takut sama sekali. Dirinya saat ini sudah menjadi juara ganda. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah menemukan banyak kristal jalur agung untuk meningkatkan hukum spasialnya. Lin Woody, kali ini, aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Gu Feng merobek kekosongan dan hendak menyeberangi lautan kepahitan. Namun, pada saat ini, sebuah telapak tangan terbang keluar dari lautan kepahitan di bawah dan langsung menyerang Gu Feng. 5.357 Melihat kejadian ini, orang-orang di sekitarnya ketakutan. Mungkinkah monster itu masih ada di sana? Upil mata Gu Feng mengecil. Kalau sudah begitu, dia tidak berani melawan. Sosoknya bergoyang dan dia mundur. Serangan telapak tangan itu menembus kehampaan, tetapi ekspresinya segera berubah gelap. Gu Feng menyadari bahwa itu bukan binatang iblis, tetapi tangan manusia. Yang lain juga memperhatikannya dan berdiskusi. Siapakah orang itu? Apakah itu binatang iblis berwujud manusia? Semua orang memperhatikan dengan saksama. Suatu sosok berjalan keluar dari laut kepahitan. Murid Gu Feng mengerut. Lin Woody, itu kamu. Dia benar-benar terkejut. Orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Lin Woody, orang ini adalah Lin Woody yang legendaris. Mereka mengamati dengan saksama, bagaimana dia bisa keluar dari laut kepahitan. Ya Tuhan, Lin Woody ini sungguh menakutkan. Lautan kepahitan itu tak terbatas. Banyak sekali orang yang tidak berani memasukinya. Begitu mereka memasukinya, mereka akan kehilangan kekuatan, kehilangan hukum, dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tapi sekarang, Lin Woody sama sekali mengabaikan kekuatan ini. Semua orang ketakutan dan kulit kepala mereka mati rasa. Seperti yang diharapkan dari orang legendaris itu. Benar saja, orang yang keluar memang Lin Xuan. Setelah membunuh binatang iblis Rune, dia datang ke laut kepahitan untuk mengolah dan menyerap aura dao ekstrim. Setelah lebih dari setahun, dia akhirnya berhasil menerobos. Sekarang, dia sudah menjadi orang suci. Kekuatan dan kultifasinya telah mengalami perubahan yang sangat besar dibandingkan sebelumnya. Meskipun dia belum mencapai triple crown, dia adalah eksistensi yang sangat menakutkan di antara double crown. Lin Xuan baru saja terbangun di laut kepahitan ketika dia mendengar suara Gu Feng di atas laut kepahitan. Pihak lain sebenarnya ingin membunuhnya saat dia terluka. Jejak niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Gu Feng ini telah menentangnya berkali-kali. Sebelumnya, dia dilindungi oleh keluarga Kaisar Agung. Kali ini, di dunia dao yang ekstrim, dia tidak akan membiarkannya pergi. Jadi, dia mengambil tindakan. Setelah Lin Xuan keluar, dia berkata dengan dingin, Ku dengar kau mencariku ke seluruh dunia dan bahkan ingin membunuhku. Aku berdiri di sini sekarang. Aku memberimu kesempatan. Lakukanlah. Wajah Gu Feng menjadi gelap, dan dia mengerutkan kening. Dia memang ingin membunuhnya sebelumnya, tetapi anehnya dia keluar dari laut kepahitan. Dia memeriksanya dengan teliti namun tidak menemukan luka apapun di tubuhnya. Mungkinkah dia sudah pulih? Bahkan luka di jalur ekstrim pun dapat disembuhkan dengan sangat cepat. Sungguh tidak dapat dipercaya. Lin Xuan mencibir. Apa? Aku berdiri di sini. Kamu tidak berani. Itu sungguh sampah. Bocah sialan? Kau meremehkanku. Gu Feng juga sangat marah. Terlepas dari apakah pihak lain telah pulih dari cederanya, ia memutuskan untuk bergerak. Jika pihak lain benar-benar pulih ke puncaknya, dia bisa pergi begitu saja. Dia menjelajah dunia dan tak seorang pun dapat menghentikannya. Dia sangat percaya diri dengan teknik voidnya. Memikirkan hal ini, dia mencibir. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Gu Feng pindah. Dengan lambayan lengan bajunya, puluhan juta celah spasial melesat maju. Pada saat yang sama, dao besar yang mengerikan mekar di tangan Gu Feng, dan jari kekosongan melesat keluar. Tanpa mengeluarkan suara, dia langsung muncul di depan Lin Suan. Lin Suan berteriak dingin saat kekuatan mengerikan meletus dari tubuhnya. Dengan satu pukulan, dia menyerang maju. Pada saat ini, langit dan bumi hancur, laut kepahitan di bawahnya melonjak. Dia seperti raja dewa, meletus dengan cahaya ilahi yang tak berujung. Pukulan ini mengguncang kehampaan, puluhan juta retakan besar di sekitarnya hancur berkeping-keping. Gu Feng memuntahkan darah dan terlempar ke belakang, separuh tubuhnya berubah menjadi kabut berdarah. Dia menghilang tanpa jejak. Orang-orang di sekitar juga terpental oleh kekuatan ini, memuntahkan banyak darah. Wajah mereka penuh kengerian. Kekuatan macam apa ini, yang benar-benar melampaui mereka? Gu Feng menjerit kesakitan. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir deras. Seluruh tubuhnya menjadi gila. Bagaimana ini mungkin? Sebelumnya, dia tidak dapat mengalahkan Lin Woody karena dia masih seorang jagoan muda. Dan pihak lainnya adalah Raja Mahkota Ganda. Sekarang, dia telah lama menjadi Raja Mahkota Ganda. Selain itu, setelah menyerap kristal dao besar beberapa tahun ini, kekuatannya telah lama melampaui masa lalu. Dia benar-benar bisa bersaing dengan Lin Suan. Namun sekarang, dia benar-benar terluka para akibat pukulan. Kekuatan pihak lain terlalu kuat. Namun, Lin Suan mencibir. Apa, apakah ini sangat mengejutkan? Apakah kamu pikir kamu cocok denganku setelah menjadi Raja Mahkota Ganda? Sayang sekali kau tidak akan pernah menjadi tandinganku. Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatanku. Lin Suan mendengus dingin, menghentakkan kakinya, angin kencang menyebar, api menyapu sembilan langit. Kultivasi Anda, mata Gu Feng hampir keluar. Budi daya grit sage tahap akhir. Ya Tuhan. Apakah pihak lain berhasil menerobos menjadi penguasa suci? Ini tidak mungkin. Apakah pihak lain sudah mencapai level ini? Dia berbalik dan melarikan diri. Lin Wudi sebelumnya sudah sangat menakutkan tanpa terobosan. Sekarang setelah dia menerobos alam, seberapa kuat kekuatannya? Dia tidak cocok. Brengsek. Pihak lain mengalami pertemuan yang sangat kebetulan. Matanya merah. Dia sangat cemburu, tetapi dia tidak berani bertarung sama sekali sekarang. Dia melarikan diri. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran di kejauhan juga tercengang. Ini adalah Gu Feng. Raja Mahkota Ganda, seberapa mengerikankah kekuatan kehampaan itu? Tetapi di depan Lin Xuan, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Lin Xuan mencibir. Kau ingin melarikan diri? Ia mengarahkan jarinya seperti pedang. Kemanapun pedang panjang itu menunjuk, langit runtuh dan bumi terbelah. Kehampaan yang tak berujung hancur. Dalam sekejap, tubuh Gu Feng mulai bergetar. Wajahnya pucat. Kemudian, dia kembali merobek kekosongan itu. Pergeseran spasial besar. Dia langsung melarikan diri. Tak ada gunanya. Kau tak bisa melarikan diri. Rinnegan. Lin Xuan menggunakan Rinnegan. Mata yang mengerikan muncul dan melihat ke bawah. Enam jalan reinkarnasi. Lin Xuan mengunci lawannya dan menyerang lagi. Sembilan bintang sejajar. Antara langit dan bumi, sembilan bintang berkelap-kelip, menerangi langit. Kemudian, sembilan bintang terhubung, dan pedang suci menyapu ke depan. Pedang macam apa ini? Orang-orang di sekitar semuanya menatap ke langit. Ya Tuhan, apakah ada dewa yang turun ke dunia? Seseorang sedang berkelahi. Mereka terkejut. Kulit kepala Gu Feng menjadi mati rasa. Merasakan pedang ini, wajahnya berubah menjadi hijau. Sialan. Dia membentuk pagoda hampa dan berdiri di kehampaan. Saat pagoda ini muncul, kekosongan di sekitarnya langsung berubah. Entah berputar, terlipat, atau langsung membentuk lubang hitam. Di bawah pengaruh kekuatan spasial ini, semua kemampuan ilahi yang menyerang tidak dapat menembusnya sama sekali. Ini juga memberi Gu Feng harapan untuk melarikan diri. Namun, pedang Lin Xuan tidak terkalahkan dan memiliki kekuatan jiwa naga. Oleh karena itu, pedang ini langsung mengirim pagoda hampa itu terbang. Baik itu ruang terlipat, ruang terputar, maupun ruang lubang hitam, semuanya hancur. Salah satu lengan Gu Feng terputus. Akan tetapi, bagaimanapun juga, dia mengolah kitab suci kuno kaisar agung. Kekuatan kehampaan itu mengerikan. Pada saat kritis, dia masih menggunakan grit spati al-sif untuk melarikan diri dengan cepat. Meskipun dia berhasil menghindari pukulan mematikan itu, dia tidak berani ceroboh sama sekali. Karena Lin Xuan memiliki rinegan, sepasang mata itu sudah cukup untuk mengunci dirinya, jadi dia melarikan diri seperti angin. Tak berguna, kau tak bisa melarikan diri. Lin Xuan berdiri di kehampaan, menggunakan rinegan secara ekstrim. Dia mengunci rapat-rapat pihak lainnya. Kekuatan reinkarnasi memang mengerikan. Pergeseran ruang besar juga mengerikan. Kalau juara ganda yang lain, pihak yang lain pasti sudah melarikan diri sejak lama. Namun, rinegan Lin Xuan telah melihat segalanya. 5358 Lin Xuan mengaktifkan rinegannya dan menyerbu kekejauhan. Kekuatan reinkarnasi dan aura jiwa terus turun. Teknik mata ini terlalu mengerikan. Bahkan seorang master suci mungkin tidak dapat menghalanginya. Ekspresi Gu Feng berubah ketika dia merasakan kekuatan ini. Brengsek. Rinegan lawannya tampaknya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dia menyerang dengan telapak tangan backhand. Ruang terlipat, membentuk hukum ruang angkasa mengerikan yang melesat ke langit, membentuk ruang selebar puluhan juta mil untuk menghalangi jiwa lawannya. Ledakan. Dampak dari rinegan membuat suara yang memekatkan telinga di ruangan ini. Dalam sekejap, ruang itu terkoyak, lalu dia menyerbu ke depan. Wajah Gu Feng menjadi pucat, dan darahnya mendidih. Sialan. Lin Woody, tunggu saja. Jangan beri aku kesempatan, atau aku akan membuatmu berharap kau mati saja. Lin Xuan mencibir dari jarak ribuan mil. Memberimu kesempatan. Teruslah bermimpi. Inilah saatnya kematianmu. Dia tidak bermaksud membiarkannya pergi. Sambil berbicara, dia menyemburkan api jiwa lain yang tampaknya mampu membakar segalanya. Pada saat ini, para leluhur suci begitu ketakutan hingga tubuh mereka gemetar. Kekuatan jiwa ini cukup untuk menghancurkan jiwa mereka. Pengasingan void. Gu Feng meraung marah. Kekuatan ruang terkoyak, membentuk banyak retakan yang menyelimuti tubuhnya. Dia dibuang ke alam semesta yang abadi. Bunuh dia. Lin Xuan meraung, dan energi pedang yang tak berujung muncul di tubuhnya. Dia mengeluarkan pedang naga api neraka, dan dengan sekali tebasan, energi pedang yang mengerikan melesat ke langit. Kekosongan di langit hancur. Gu Feng berada di terowongan ruang angkasa, dan dia juga terpengaruh. Berengsek. Itu adalah kekuatan jiwa pedang naga agung. Kekuatan ini tak terkalahkan dan dapat menghancurkan kehampaan. Sekalipun dia dibuang, dia masih bisa dipukul. Sial, dia tampaknya telah bertemu musuh bebuyutannya. Mata lawannya dapat menemukan lokasinya, dan teknik pedangnya dapat mengancamnya. Meskipun seni dewa angkasanya kuat, jika keduanya digabungkan, akan sia-sia. Dia tidak dapat berbuat apa-apa. Terlebih lagi, kultifasi Lin Xuan telah meningkat pesat, dan dia jauh lebih kuat. Segel luar angkasa. Gu Feng menggertakkan giginya dan melemparkan sebuah gulungan. Gulungan itu terbuka. Ada ruang yang sangat mengerikan di atas sana. Saat formasi itu terbentuk, dunia pun tertutup. Pedangki yang memenuhi langit tampaknya juga telah disegel. Ketika mereka bertabrakan dengan pedangki, terdengar suara yang mengguncang bumi. Hebat sekali! Gu Feng memanfaatkan kesempatan ini dan segera melarikan diri. Bisakah kamu pergi? Dao surgawi samsara. Tangan surga turun dari langit, menyebabkan angin dan awan di kehampaan bergetar. Pada saat yang sama, Lin Xuan menggunakan keselarasan bintang sembilan. Pedangki memenuhi langit dan membentuk pedang dewa. Segel kekosongan hancur hanya dengan satu tebasan. Gulungan itu juga terbagi menjadi dua bagian. Gu Feng kembali batuk darah dan terpental. Brengsek! Dia meraung dengan gila. Sayap dewa iblis yang menakutkan milik Lin Xuan muncul di belakangnya. Dengan kepakan sayapnya, dia menggambar seberkas cahaya di udara. Kali ini dia mengejar segel dewa iblis. Sebuah segel besar turun dari langit, menghancurkan kekosongan di sekitarnya. Gu Feng menggunakan griter Void Shift dan nyaris menghindari serangan ini. Namun, ekspresinya menjadi lebih menakutkan. Pedang Void. Pada saat ini, dia melambaikan tangannya. Beberapa Void Blade yang mengerikan muncul di sekitar Lin Xuan dan menebas ke arahnya. Dia tidak dapat menghalanginya sama sekali. Dia mengaktifkan kekuatan tubuh ilahinya untuk memblokirnya. Pedang Void ini menghantam tubuhnya, menimbulkan suara yang menggetarkan bumi. Ki dan darahnya bergejolak. Namun, saat ini fisiknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimanapun, dia sekarang adalah seorang venerate suci sejati. Oleh karena itu, dia menggunakan fisiknya untuk sepenuhnya memblokir Void Blades. Tidak ada gunanya. Jika kamu tidak menerobos, hukum kekosongan milikmu akan menjadi ancaman bagiku. Kau bahkan bisa mencabik-cabik tubuhku. Sayangnya, aku sudah berhasil menembusnya. Aku telah menjadi seorang venerate suci sejati. Tubuh ilahi sembilan yang milikku telah meningkat. Dengan kemampuan Void Divine milikmu saat ini, aku khawatir akan sulit untuk mencabik-cabik tubuhku. Berengsek! Hampir saja, Gu Feng menggertakkan giginya. Mengapa dia tidak menemukan pihak lainnya lebih awal? Jika dia telah menemukan pihak lain sebelum pihak lain itu menerobos, dia benar-benar yakin bahwa dia dapat bersaing dengan pihak lain itu. Namun, dia tidak bisa melakukannya sekarang. Sialan kau, Lin Woody, keluar dari sini. Saat Gu Feng melarikan diri, dia berbalik dan melemparkan Kuali Void. Kuali itu memiliki hukum tata ruang yang kuat. Kuali itu mengembun dan bergerak. Dalam sekejap, Kuali itu menyelimuti Lin Suan. Dalam sekejap, dia memindahkan Lin Suan ke Laut Penderitaan. Kalau dipikir-pikir, kekuatan Laut Penderitaan seharusnya mampu menahan Lin Suan. Setelah melakukan semua ini, Gu Feng menghela napas lega. Di bawah, Lin Suan langsung kembali ke titik awal. Dia bahkan memasuki Laut Penderitaan. Seperti yang diharapkan dari kemampuan ilahi spasial. Itu memang kuat. Lautan Penderitaan di sekitarnya menyerang. Lin Suan menggunakan terowongan reinkarnasi. Sebuah tangan misterius menyelimutinya. Terowongan reinkarnasi menghalangi kekuatan Laut Penderitaan. Lin Suan menyerang lagi. Kau tidak bisa melarikan diri. Lin Suan menyerang. Sayap Dewa Iblis. Sekali lagi, dia menggunakan kecepatan maksimalnya untuk mengejar Gu Feng. Ekspresi Gu Feng jelek. Bahkan ini tidak bisa menahan pihak lain. Dia hanya bisa berlari dengan panik. Sekarang, dia sangat berharap untuk bertemu dengan kilin api atau seseorang dari alam istana ungu. Dengan cara ini, dia bisa bergabung dengan pihak lain. Lin Suan secara alami tahu bahwa ada lebih dari satu juara mahkota ganda di dunia ini. Dia tidak akan membiarkan orang-orang ini bergabung. Dia mengejar dengan gila-gilaan. Keduanya, satu melarikan diri dan satu mengejar, terbang terus-menerus di dunia jalur ekstrim. Selama periode ini, mereka bertemu banyak orang. Mereka semua menatap ke langit. Ya Tuhan, sungguh kekuatan spasial yang mengerikan. Itu Gu Feng. Apa yang sedang dia lakukan? Dia melarikan diri. Tidak mungkin, dia adalah juara mahkota ganda. Dia bahkan mengolah kitab suci kuno kaisar. Siapa yang bisa mengancamnya? Orang-orang di bawah menjadi gila. Kemudian, mereka melihat cahaya hitam menembus kehampaan. Hanya leluhur ilahi yang kuat yang bisa melihatnya. Ya Tuhan, kecepatan ini terlalu cepat. Ki Iblis. Sungguh Ki Iblis yang mengerikan. Apakah Dewa Iblis sedang turun? Mengapa saya merasa aura ini seperti milik Lin Woody? Seorang leluhur ilahi dari ras gagak emas merasakan kulit kepalanya mati rasa. Yang lainnya juga menghirup udara dingin. Memang, mereka semua tahu bahwa Lin Woody memiliki warisan kaisar Iblis. Lin Woody mengejar Gu Feng. Ya Tuhan, ini sungguh tidak dapat dipercaya. Banyak orang menatap ke arah kehampaan. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang berani bergerak. Ledakan. Lin Xuan mengejar dari belakang sambil mengayunkan tinju ilahi sembilan matahari. Tinjunya berubah menjadi matahari dan melesat maju. Pada saat yang sama, dia sekali lagi menembakkan pedang Ki, yang berubah menjadi naga yang mengerikan dan menyerang ke depan. Kemanapun ia lewat, tak ada yang dapat menghentikannya. Gu Feng, yang berada di depan, terus-menerus menggunakan hukum tata ruang untuk menghindar. Darah dan kinya berjatuhan. Ini adalah situasi terbaik. Jika dia tidak memiliki kemampuan ilahi ruang kaisar agung, dia pasti sudah mati seratus kali sekarang. Tetapi meski begitu, situasinya tidak baik. Jika Lin Xuan benar-benar berhasil menyusulnya, dia takut dirinya akan berada dalam bahaya. Baik rinegan maupun pedang naga besar, kekuatan yang tidak bisa dihancurkan itu dapat merenggut nyawanya. 5.359 Pada saat ini, Lin Xuan berada di belakang. Dia memegang pedang dewa dengan kedua tangan dan menebasnya. Pedang ini membawa kekuatan tertinggi, membelah seluruh dunia menjadi dua bagian. Gu Feng juga dipukuli sampai dia memuntahkan darah dan mundur. Dia menggertakan giginya. Bocah sialan, kau keterlaluan. Dia mengeluarkan cermin yang memancarkan aura yang sangat mengerikan. Itu adalah replika dari Void Mirror. Di dunia di mana senjata ekstrim tidak dapat digunakan, senjata ini dapat dikatakan sebagai yang terkuat. Begitu replika cermin Void muncul, puluhan ribu sinar cahaya bersinar ke bawah. Kekuatan mengerikan dari kehampaan menyerbu. Lin Xuan mencibir dan menggunakan teknik pedangnya. Dentang. Suara tabrakan terdengar dan langit serta bumi di sekitarnya retak. Lin Xuan menggunakan rinegan dan enam jalan reinkarnasi. Di atas dao surgawi yang mengerikan, petir surgawi yang tak berujung turun dengan kekuatan penghancur. Enam jalan reinkarnasi yang dibentuk oleh rinegan menyelimuti Gu Feng. Seolah-olah ingin mereinkarnasinya. Ekspresi wajah Gu Feng tampak jelek. Dia merasakan aura yang menakutkan. Sialan. Hukum spasial di tubuhnya memadat, menyebabkan dia melayang di ruang hampa terpisah untuk mencegah dirinya tersapu oleh kekuatan spasial ini. Bendera batal. Ia kemudian mengeluarkan 36 spanduk besar. Spanduk-spanduk ini dipenuhi dengan kekuatan kehampaan, dan dipasang di semua tempat. Mereka membentuk ruang yang unik. Lin Suan juga diselimuti. Tekan dia. Gu Feng menggertakkan giginya. Dia menggunakan replika cermin void dan susunan kekosongan dengan seluruh kekuatannya. Ruang ini dibentuk olehnya, dan dialah penguasanya. Lin Suan juga merasakan penekanan kekuatan spasial, menyebabkan tubuhnya bergoyang. Harus diakui bahwa penerus Kaisar Agung memang kuat. Garis keturunan Gu Feng lebih rendah dari Kaisar, tetapi kultivasi kitab suci bumi kunonya telah melampaui Kaisar. Bersaing dengan kitab suci bumi kuno, Lin Suan mendengus dingin. Dia juga mengolah kitab suci bumi kuno. Energi iblis mengalir keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan tombak penghancur besar. Senjata ini tampaknya diciptakan untuk setan. Lin Suan berubah menjadi dewa iblis dan mengayunkan tombak penghancur besar. Dia menggunakan kekuatannya secara ekstrim dan menyerang ke depan. Serangan ini mengandung banyak hukumnya, kekuatan tubuh sucinya, kekuatan jiwa pedang naga agung, dan kekuatan kitab suci kuno bumi. Bersamaan dengan kekuatan tombak penghancur besar, kekuatan tombak penghancur besar menyatu dengan sempurna. Itu bertabrakan dengan formasi spasial yang dibentuk oleh pihak lain. Suara cermin pecah terdengar dan retakan muncul di seluruh formasi susunan. Kemudian menyebar ke segala arah. Berengsek. Ekspresi Gu Feng menjadi sangat buruk. Saat berikutnya, dia menggertakkan giginya. Istirahatlah. Aura yang merusak meletus dari susunan spasial yang retak dan dia terpental sambil batuk darah. Jelaslah bahwa ia memilih bertarung dengan strategi kalah-kalah. Namun, menurutnya, meskipun ia terluka, cedera lawannya seharusnya lebih serius. Ledakan. Suara yang menggetarkan bumi menyebar ke segala arah. Pada saat ini, seluruh langit sepenuhnya diterangi. Orang-orang di kejauhan juga mengangkat kepala. Apa yang terjadi di sana? Apakah itu Aurora? Seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar saat mereka merasakan kekuatan yang merusak. Tidak seorang pun berani pergi. Lin Suan keluar dari kekuatan Aurora dengan aura pedang tak terbatas di sekujur tubuhnya. Lapisan ki pedang membentuk ratusan perisai ki pedang yang menyelimutinya. Puluhan perisai ki pedang di luar sudah redup dan tak bercahaya. Mereka telah dihantam oleh kekuatan itu. Meskipun demikian, orang-orang yang dekat dengannya tetap tidak bisa dihancurkan. Ekspresi Lin Suan serius. Dia berkata dengan dingin, Tunjukkan padaku kartu truf apalagi yang kau miliki. Kalau tidak, aku akan mengirimmu pergi. Berengsek. Gu Feng menggertakkan giginya. Dia telah mempertaruhkan lukanya sendiri untuk melukai pihak lain, tetapi dia tetap tidak berhasil. Dia tahu bahwa jarak di antara mereka terlalu besar. Bahkan jika dia memiliki kartu truf, akan sulit baginya untuk melawan pihak lain. Selain itu, pihak lain mengolah kitab suci kuno bumi. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya sekarang adalah berlari. Gu Feng menggunakan kitab suci kekosongan kuno secara ekstrim, dan sejuta klon spasial muncul di sampingnya. Aura spasial pada masing-masing dari mereka sangat mengerikan. Mereka tampak seperti nyata, dan mustahil untuk membedakan antara yang asli dan yang palsu. Pada saat yang sama, satu juta saluran spasial muncul di sekitar satu juta klon spasial. Kemudian, klon-klon ini memasuki saluran spasial dan diteleportasi ke berbagai tempat. Nak, mari kita lihat bagaimana kamu bisa lolos sekali ini. Dia tidak percaya bahwa pihak lain dapat menemukannya. Bahkan jika pihak lain menemukannya, dia pasti sudah diteleportasi. Mereka yang menyaksikan pertempuran dari jauh terkejut. Ini adalah seni ilahi bumi. Itu memang kuat. Baik itu membunuh musuh maupun melarikan diri, semuanya luar biasa dan tak tertandingi. Para leluhur ilahi yang sudah lama itu pun tak berdaya menghadapi pemandangan semacam itu. Mereka bertanya-tanya apakah Lin Suan mampu melawannya. Beberapa orang menggelengkan kepala. Lin Woody memang kuat, tetapi di hadapan seni ilahi yang tiada taraf, dia tidak dapat menemukan yang asli, bukan? Tampaknya mustahil baginya untuk membunuh Gu Feng kali ini. Lin Suan juga mengerutkan kening. Mungkinkah itu adalah seni ilahi yang diciptakan oleh Kaisar Void? Itu memang kuat. Rinegannya memang bisa menemukan yang asli, tetapi dia takut pihak lain akan melarikan diri. Memikirkan hal ini, dia menggunakan kemampuan ilahi tertinggi yang lain. Dia juga mengolah Kitab Suci Kuno Bumi, Kitab Suci Pemanggilan Iblis. Pada saat ini, Ki Iblis di tubuhnya terus beredar, dan bayangan Iblis muncul di belakangnya. Begitu bayangan Iblis itu muncul, langit runtuh dan bumi retak. Tidak ada yang bisa menahannya. Terlebih lagi, bayangan Iblis itu memiliki Ki Iblis yang tak terbatas di tangannya, membentuk seruling. Lagu Iblis, pemusnahan mutlak. Suara dingin terdengar, kemudian suara mengerikan itu menyapu ke segala arah dengan bayangan Iblis sebagai pusatnya. Gunung-gunung di sekitarnya langsung hancur, dan hutan pun hancur berantakan. Suara ini tampaknya telah berubah menjadi pedang surgawi yang tak tertandingi, menyerang ke segala arah. Di langit, klon-klon dan lorong-lorong angkasa diselimuti oleh suara ini dan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Pada saat ini, jutaan angka terus-menerus hancur. Mereka yang berada di kejauhan menatap langit dengan ngeri. Seni ilahi macam apa ini? Lin Woody masih memiliki kartu truf. Lari cepat. Beberapa lainnya melarikan diri dengan panik. Lin Woody juga mengolah seni ilahi Kaisar Agung. Bagaimana mungkin kemampuannya lemah? Langit hancur total, berubah menjadi lubang hitam tak berujung. Lagu Iblis masih menyebar. Jutaan jalur antariksa terdampak. Berengsek. Wajah tubuh asli Gu Feng menjadi sangat jelek. Pihak lain bisa mengeluarkan suara yang begitu menakutkan. Terutama bayangan Iblis itu, yang membuatnya merasa takut. Berali antara realita dan ilusi. Sudah terlambat baginya untuk melarikan diri. Dia hanya bisa membuat tubuhnya transparan sehingga dia bisa bersembunyi di kehampaan untuk menghindari kekuatan ini. Di langit, jutaan lorong ruang angkasa hancur berkeping-keping, dan lubang-lubang hitam tak terhitung jumlahnya mengambang. Namun, di bawah kekuatan yang ekstrim, mereka perlahan pulih. Pada saat ini, sesosok muncul. Wajah Gu Feng pucat. Ada banyak sekali retakan kecil di tubuhnya, yang terkoyak oleh suara itu. Bahkan meskipun dia menggunakan transformasi virtual, saat dia berada di kehampaan, dia masih terpengaruh oleh kekuatan ini. Ini adalah penindasan kekuasaan absolut. 5.360 Ekspresi Gu Feng sangat buruk. Dia mengeluarkan ramuan penyembuh dari cincin penyimpanannya dan menelannya. Ramuan-ramuan ini digunakan pada saat-saat kritis untuk menyelamatkan hidupnya. Ramuan-ramuan itu sangat berharga dan dia tidak memiliki banyak ramuan. Dia menelan dua ramuan untuk sementara waktu guna meredakan luka-lukanya. Sepertinya dia hanya bisa menggunakan jurus itu. Ekspresi wajah Gu Feng sangat serius. Dengan kekuatannya saat ini, terlalu berat baginya untuk menggunakan jurus ini. Namun, dia tidak peduli. Jika dia tidak menggunakan jurus pamungkasnya, dia pasti akan mati. Memikirkan hal ini, dia menarik nafas dalam-dalam. Aura kematian yang mengerikan di sekelilingnya memadat dan menyebar ke segala arah. Lalu, terjadilah suatu pemandangan yang mengerikan. Lin Suan menyipitkan matanya. Segel kekosongan lain. Gu Feng pernah menggunakan jurus ini sebelumnya untuk menyegelnya. Tak ada gunanya. Kau tak dapat menyegelku. Gu Feng menggertakkan giginya. Nak, ini bukan void seal. Ini adalah dunia void. Saya menggunakan hukum void untuk menciptakan dunia nyata. Di dunia ini, akulah rajanya. Gu Feng berteriak dingin. Void welk turun dan menyelimuti dirinya dan Lin Suan. Dunia kosong. Lin Suan mengerutkan kening setelah mendengar ini. Dia merasakan dengan saksama dan menyadari bahwa ini bukanlah sebuah ruang. Ruang ini telah melampaui alam suci para orang suci. Itu sangat mirip dengan dunia. Dia terkejut. Ini adalah metode pewarisan Kaisar Agung. Kaisar Agung sejati seharusnya mampu menciptakan dunia. Namun, Gu Feng di depannya mungkin tidak bisa. Dia berkata dengan dingin. Meskipun kemampuan ilahi Anda kuat, kekuatan Anda terlalu lemah. Duniamu tak dapat memengaruhiku sama sekali. Bodoh. Kau meremehkan keluarga void kami. Biarkan aku menunjukkan kepadamu apa artinya menjadi raja luar angkasa. Dengan teriakan, Void world mulai berputar dengan gila. Aura mengerikan dari angkasa menelan segalanya. Lin Suan merasa bahwa tubuh ilahinya diserang lagi. Terdengar suara tulang retak seolah-olah ingin mencabik-cabiknya. Tidak hanya itu, Lin Suan juga merasa seolah-olah tubuhnya telah memasuki dimensi lain. Ledakan energi spasial ini menyebabkan tubuh ilahi sembilan mataharinya bergetar hebat. Bahkan ada retakan yang muncul di permukaannya. Itu harus dikatakan. Void world memang kuat. Melihat sembilan darah dewa yang jatuh dari dunia void, bibir Gu Feng melengkung. Apakah kamu melihatnya? Inilah kekuatan dunia voidku. Tubuh ilahimu tidak akan sanggup menahannya. Jika dia tidak mampu menahannya, maka dia akan menghancurkannya. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya dingin. Pedang naga api neraka bersinar terang seolah telah berubah menjadi naga neraka. Dengan tebasan pedangnya, cahaya pedang yang menyelaukan menyapu ke segala arah. Retakan tak berujung muncul di void world. Ia bergetar hebat, seakan-akan hendak terbelah menjadi dua. Tubuh Gu Feng juga bergoyang, menekannya. Dia meraung gila saat dia menggunakan kekuatan kehampaan untuk mengirim ki pedang ini ke dimensi berbeda. Dia ingin menggunakan kekuatan ruang ini untuk membunuh lawannya. Huh. Lin Suan mendengus dingin saat hukum nomologis pada aura pedangnya tersapu keluar. Raungan naga yang mengerikan bergema di seluruh langit dan bumi. Semakin banyak retakan muncul di dunia void dan menyebar ke segala arah. Itu bisa hancur kapan saja. Melihat pemandangan ini, wajah Gu Feng kembali pucat. Dia batuk seteguk besar darah, dan tubuhnya mulai gemetar. Sialan, ilmu pedang lawannya sangat mengerikan. Dan sedikit kegilaan muncul di matanya. Dia akan melakukan yang terbaik. Kali ini, dia harus menyingkirkan pihak lainnya. Penguburan kosong. Saat suaranya jatuh, seluruh dunia void hancur total. Kekuatan kekosongan yang mengerikan melanda langit dan bumi, meletus sepenuhnya pada saat ini. Tubuh Gu Feng juga terlempar oleh kekuatan ini. Dia batuk dan memuntahkan banyak darah. Dia terluka parah. Haha, pergilah ke neraka. Gerakan ini dimaksudkan untuk menghancurkan dunia kekosongan dan menggunakan kekuatan seluruh dunia untuk membunuh musuh. Namun, dampaknya pada tubuhnya juga sangat besar. Yayasannya juga terluka. Akan sulit untuk pulih. Namun, dibandingkan dengan membunuh Lin Woody, lalu bagaimana jika fondasinya terluka? Selama dia masih hidup, dia akan menang. Dunia kekosongan yang telah dihancurkan berkeping-keping oleh Lin Suan, kini hancur berkeping-keping. Kekuatan mengerikan menyelimuti Lin Suan. Tubuh Dewa Sembilan yang milik Lin Suan juga retak. Dia tahu bahwa pihak lain akan mengerahkan seluruh kekuatannya. Itulah kekuatan dunia. Itu terlalu mengerikan. Tubuhnya tidak sanggup menahannya. Kau pikir kau bisa membunuhku dengan mengerahkan seluruh kekuatanmu? Sungguh lelucon. Jadi bagaimana jika kau punya banyak kartu truf? Anda ingin bersaing dengan saya di dunia? Kamu sungguh konyol. Lin Suan mendengus dingin. Dia dengan tegas mengaktifkan SWAT World. Memasuki dunia pedang, dia mengendalikan dunia dan bergegas. Kedua dunia saling membombardir. Pada saat ini, dunia jalur ekstrim juga mengeluarkan suara gemuruh. Satu demi satu, retakan besar menyebar ke segala arah. Faktanya, seluruh dunia berguncang. Semua orang menjadi gila dan menatap ke langit. Sial, apa yang terjadi? Apakah dunia jalur ekstrim akan hancur? Ini tidak mungkin. Ini adalah dunia yang dibentuk oleh beberapa senjata ekstrim 4. Siapa yang bisa menghancurkannya? Bahkan seorang kuasa kaisar tidak dapat menghancurkannya di sini. Kecuali jika kaisar agung yang sesungguhnya muncul. Tetapi bagaimana mungkin seorang kaisar agung muncul sekarang? Apa yang sedang terjadi? Mengapa dunia ini berguncang? Mungkinkah itu senjata jalur ekstrim? Apa perubahannya? Atau, apakah ada yang menggunakan senjata ekstrim 4 di sini? Tidak, senjata ekstrim 4 telah ditekan. Tidak seorang pun dapat menggunakannya. Semua orang menjadi gila. Mereka memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka menolaknya satu per satu. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan siapa yang tega menyebabkan kejadian mengerikan seperti itu. Di kedalaman dunia jalur ekstrim, ada senjata jalur ekstrim. Misalnya, kura-kura hitam dari sebelumnya, dan beberapa lainnya. Ada senjata ekstrim 4 berbentuk botol harta karun, dan yang lainnya adalah tombak perang. Seluruh tubuhnya memancarkan aura penghancur. Selain itu, tampaknya ada sosok di kedalaman, tetapi tidak dapat dilihat dengan jelas. Pada saat ini, kura-kura hitam tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh. Dia sangat terkejut. Apa yang sedang terjadi? Aura ini, mungkinkah? Dia benar-benar terlalu terkejut. Dia melesat ke angkasa, dan tombak perang penghancur di sampingnya juga tiba-tiba membelah kehampaan. Dia sangat terkejut dan mengeluarkan suara nyaring. Mengapa saya merasakan kekuatan yang begitu mengejutkan? Apa sebenarnya benda ini? Apakah ada kekuatan transcendent yang turun? Cepat pergi dan selidiki. Botol harta karun berwarna hijau tua juga terbang keluar, mengeluarkan suara yang bermartabat. Untuk dapat membuat beberapa senjata jalur ekstrim begitu terkejut, seseorang dapat membayangkan betapa mengerikan kekuatan di depannya. Di depannya, di tengah kekuatan dunia yang menakutkan, senyuman di wajah Gu Feng membeku, dan dia menjadi ketakutan. Ini karena dia menyadari bahwa Void Burial miliknya tampaknya telah diblokir oleh seseorang. Tidak hanya itu, dia secara bertahap ditekan. Faktanya, suatu kekuatan yang amat mengerikan tengah menyerbu ke arahnya. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah kekuatan hampa yang dia gunakan dengan sekuat tenaga. Tidak seorang pun dapat menghalanginya. Bahkan penguasa suci pun tidak bisa, kecuali pihak lain menggunakan senjata jalur ekstrim. Namun di dunia ini, itu mustahil. Lalu bagaimana pihak lain memblokirnya? Apakah Lin Woody masih punya kartu truf? Dia tidak bisa membayangkan. Di sisi lain, Lin Xuan juga terkejut. Apakah ini dunia pedang? Itu terlalu menakutkan. Membombardir dunia Void milik pihak lain sama sekali bukan masalah. Jika pihak lain tidak ingin menggunakan dunia untuk bersaing dengannya, pihak lain tidak akan mati secepat itu. Namun, pada saat ini, ekspresi naga api neraka di dunia surga berubah. Dia berkata, Nak, cepatlah dan tutup dunia pedangmu. Terima kasih telah menonton!